Kota Bandung memiliki beragam jajanan yang menjadi favorit para pecinta kuliner. Aneka jajanan yang biasanya ditemui di pinggir jalan, kini sudah mulai naik kelas dengan inovasi tampilan maupun variasi yang kekinian. Berbicara mengenai jajanan khas Bandung tentu tak lengkap jika tidak menyebut cireng. Kudapan yang terbuat dari aci atau tepung tapioca ini banyak disukai oleh berbagai kalangan. Biasanya cireng banyak dijual di gerobak pinggir jalan berupa aci yang digoreng dengan isian kacang. Namun kini cireng juga bisa ditemui di berbagai kafe serta outlet di pusat perbelanjaan, tentunya dengan berbagai modifikasi dan inovasi. Selain tampilan yang lebih kekinian, variasi rasa juga menjadi pembeda dengan cireng tradisional. Di outlet ini misalnya, cireng dipadukan dengan aneka jenis isian modern mulai dari sosis, daging asap, keju hingga pizza. Ukuran cireng pun lebih besar dibandingkan cireng gerobak dengan harga jual yang lebih mahal. Kami berharap sih cireng keratun ini naik level ya konsepnya. Jadi dia bisa naik satu tingkat dengan bahan-bahan yang premium, isi-isinya juga premium. Cireng ini dijual dengan harga Rp22.500 per porsi berisi tiga buah cireng. Rata-rata outlet ini bisa menjual 60 hingga 100 buah cireng dalam sehari. Nah ini tadi saya sudah coba cireng dengan isian pizza. Rasanya unik ya, ada sedikit manis dari pizzanya, tapi tetap renyah di luar dan lembut di dalam. Dan menariknya lagi kalau kita jajan di outlet ini tentunya kebersihannya bisa lebih terjaga. Selain cireng, jajanan lain yang banyak disukai adalah kue cubit. Di gerobak kaki lima, kudapan yang terbuat dari tepung, gula dan susu ini umumnya diberi topping berupa taburan coklat. Sementara kue cubit yang dijual di kafe atau restoran memiliki variasi topping dan adonan yang lebih beragam. Di salah satu kafe di kawasan Cisangkui, kue cubit ditawarkan dengan aneka topping manis dan asin mulai dari oreo, nutella hingga taburan keju. Adonan kue cubit pun bervariasi dari original hingga green tea. Meski sudah berjualan sejak satu dekade lalu, kue cubit di sini masih diminati pecinta kuliner. Kalau hari hari biasa itu paling 30 porsi. Kalau hari hari biasa, kalau Sabtu minggu itu bisa nyampe 50-60 porsi. Kalau sekarang, kalau dulu nyampe 100 porsi. Kalau sebelum corona itu. Banyaknya pilihan rasa menjadi nilai tambah kue cubit bagi pembeli agar tidak bosan. Karena sekarang banyak variannya kan, jadi lebih suka yang berasa jadi yang green tea. Kue cubit ditawarkan dengan pilihan matang atau setengah matang, disesuaikan dengan selera pembeli. Nah ini bisa dilihat ya kue cubitnya ini memiliki aneka topping yang bisa dipilih mulai dari topping yang manis hingga yang asin. Tapi kalau buat saya, yang penting adalah kue cubitnya setengah matang biar ada sensasi lumer di mulut. Di tempat ini, satu porsi kue cubit dibanderol dengan harga mulai dari 15.000 hingga 25.000 rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat